Halo teman-teman, selamat datang di channel MeeTV Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung kalian boleh langsung subscribe sekarang Karena akan ada banyak informasi yang kalian dapatkan dari channel aku Nah, aku ini bakal ngasih banyak tutorial kedepannya Tutorial-tutorial tentang aplikasi atau tutorial tentang Youtube Atau lain sebagainya Nah, disini aku bakal nge-review suatu aplikasi yang sangat berguna banget Untuk kalian yang pengen belajar bahasa Mandarin Nah, bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa dengan jumlah pemakai terbesar di dunia Mengapa belajar bahasa Mandarin sudah menjadi keharusan untuk anak-anak kita Hingga di tahun 2010, pemakai bahasa Mandarin sudah mencapai 960 juta jiwa loh Jadi, buat kalian yang belum belajar bahasa Mandarin Makanya, ayo mulai sekarang Belajar bahasa Mandarin Oke, sebelumnya aku akan jelasin apa sih Pleko ini Nah, Pleko itu merupakan aplikasi kamus bahasa Mandarin Nah, nanti aku bakal jelasin detailnya Gimana sih cara kerja aplikasi ini Stay tune terus, jangan sampai di-skip ya guys Sampai selesai Oke, langsung aja let's go Nah, oke langsung aja Untuk kalian yang belum download Kalian bisa download aplikasi Pleko ini di Google Play Store atau App Store Langsung aja kita masuk ke aplikasi Nah, ini adalah aplikasinya Dan ini adalah tampilan aplikasinya Oke, langsung aja Pertama, kamu bisa gambarkan langsung di handphone kamu Nah, aku kasih contoh seperti ini Misalkan kamu ingin cari kata Kong Nah, setelah selesai Maka di bawah ini akan muncul opsi-opsi atau pilihan huruf Bisa jadi kita tulis tidak tepat Jadi, di sini kalian bisa pilih mana saja yang tepat Nah, karena mungkin tulisannya ini agak tepat Jadi, di sini udah langsung ada kata Kong Oke, langsung aja kita klik Lalu, setelah selesai kita klik down Oke, nah di sini langsung kelihatan kan Artinya Kong itu apa? Kong itu artinya Pekerja atau kerja ya guys Nah, langsung aja kita coba cara yang kedua Yaitu dengan cara radikal Atau bisa dikatakan asal khusul huruf tersebut Kalian bisa pilih Nah, kita klik aja radikal Di sini ada banyak pilihannya Asal-asal kata tersebut itu dari mana Aku mau coba kata Shaw Atau yang lebih gampangnya di sini Com Nah Karena Kata Com itu sesama Dengan asal-usulnya Langsung aja kita klik Down Nah, di sini Kalian bisa lihat Com itu artinya Center atau middle Yang berarti tengah Langsung aja kita Ke opsi selanjutnya Yaitu dengan menggunakan Voice atau suara Nah, kita bisa Menterjemahkan dari Mandarin ke Inggris Contohnya Langsung aja kita klik Lause Oh, tidak muncul guys Oh, udah muncul ya Di sini Lalu kita klik down Apa sih artinya? Nah, lause itu artinya teacher Ini Mudah banget ya guys Kalian tinggal Yang penting kata-kata kalian tuh Nadanya Sesuai dengan apa yang kalian cari Dia akan muncul sendiri Atau langsung aja kita bisa menggunakan keyboard Nah, di sini kamu bisa Mencari dari bahasa Inggris ke Mandarin Atau Sebaliknya Kita coba dulu yang sekarang Dari Mandarin ke Inggris Nah, langsung aja Di sini kan udah ada tulisan Chinese Berarti Kita ketik aja Pinginnya Kayak misalkan kita mau cari Makan Makan itu Nah Di sini langsung keliatan ya guys So, itu artinya Eat Atau makan Kemudian jika kita ingin mencarinya dalam bahasa Inggris Kalian bisa pilih Kalian bisa klik di sini Kuruf I berarti Inggris Nah, langsung aja Kalian ketik Misalkan kalian mau cari Sekolah Atau school Nah, di sini langsung muncul ya guys Kata Suesiao Atau sekolah Nah, di sini keliatan Oke Video kali ini sampai di sini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih